E-Learning Water and Renewable Energy Learning Center Jasa Tirta II Water and Renewable Energy Learning Center Jasa Tirta II adalah pusat pendidikan dan pelatihan manajemen sumber daya air dari hulu hingga hilir yang akan menyiapkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten dalam pengelolaan dan pengusahaan dalam bidang sumber daya air, energi baru terbarukan, dan lingkungan. Materi E-Learning ini merupakan kerjasama pusat pengembangan sumber daya air atau PPSDA ITB dengan Water and Renewable Energy Learning Center Jasa Tirta II. Definisi Bendungan Bendungan tentu sudah sering kita dengar ketika Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meresmikan banyak sekali bendungan di masa kepemimpinannya saat ini. Namun, sebetulnya apakah kamu tahu apa itu bendungan? Bendungan secara definisi yang diambil dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah bangunan yang berupa tanah, batu, beton, atau pasangan batu yang dibangun, selain untuk menahan dan menampung air, juga dapat dibangun untuk menampung limbah, tambang, atau lumpur. Perbedaannya antara bendungan dan bendung Jika teman-teman sudah sering mendengar tentang bendungan, apakah kalian tahu apa bedanya bendung dan bendungan? Keduanya ternyata merupakan hal yang berbeda, dan perbedaannya ada dari segi strukturnya. Bendung atau biasa disebut wear merupakan struktur bendungan berkepala rendah atau low-head dam yang berfungsi untuk menaikkan tinggi muka air sungai. Bendung sendiri saat ini biasanya digunakan sebagai pengukur dari kecepatan aliran pada sungai atau saluran, dan digunakan pula untuk mengairi areal pertanian seperti sawah. Tinggi strukturnya biasanya kurang dari 15 meter, diukur dari dasar sungai. Nah, kalau bicara soal bendungan, berdasarkan PP no. 37 tahun 2010 tentang bendungan, bendungan memiliki head yang lebih tinggi, sehingga seringkali bendungan memiliki tampungan air yang sangat besar dan bisa dimanfaatkan dengan berbagai macam fungsi, seperti irigasi, PLTA, sumber air baku, maupun sebagai bangunan pengendali banjir. Tinggi strukturnya juga lebih tinggi dari bendung, biasanya lebih dari 15 meter, diukur dari dasar sungai. Jenis bendungan dan fungsi bendungan Bendungan dapat diklasifikasikan menurut material struktur dan fungsinya. Berdasarkan material strukturnya, bendungan terbagi menjadi dua. Bendungan urugan atau embankment dam, dan bendungan beton atau masonry dam. Berdasarkan pedoman kriteria umum bendungan, Direkturat Jenderal Sumber Daya Air, bendungan mempunyai fungsi sebagai penampung air, pengalihan aliran, pengendali banjir seperti bendungan Ciawi dan Sukamahi, dan bendungan serbaguna yang bisa menyediakan kebutuhan air untuk berbagai aspek seperti bendungan jati luhur. Bagian dan komponen dari bendungan Bendungan memiliki banyak sekali komponen penting di dalamnya. Komponen-komponen tersebut saling terikat satu sama lain, agar bendungan tersebut pada saat dioperasikan dapat berfungsi secara optimal. Komponen-komponen tersebut diantaranya adalah Tubuh bendungan utama Tubuh bendungan utama ini berfungsi sebagai penahan air, agar air yang mengalir pada sungai bisa tertampung pada bagian hulu bendungan. Pintu air atau bangunan pengambilan Bangunan pengambilan digunakan untuk mengambil air yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan air. Bangunan pelimpa atau spillway Bangunan pelimpah merupakan bangunan yang berguna untuk mengalirkan debit banjir yang masuk ke waduk, agar waduk tersebut tidak membahayakan bendungan. Sehingga, bendungan tidak terjadi overtopping atau luber. Reservoir atau waduk Waduk merupakan bagian penting sebagai tempat untuk menampung dan menerima limpahan air dari sungai yang mengaliri sebuah bendungan. Kolam olak atau stealing basin Kolam olak merupakan bangunan yang memiliki fungsi sebagai peredam energi dari air yang melimpas melalui bangunan pelimpah. Hal ini dilakukan agar air yang mengalir melalui saluran tidak menimbulkan gerusan yang besar di bagian hilir. Saluran pengelak Saluran pengelak ini berfungsi untuk mengalirkan aliran sungai utama yang akan dilewati oleh as bendungan pada saat masa pekerjaan konstruksi tubuh bendungan utama akan dibangun. Bendungan pengelak Bendungan pengelak berfungsi sebagai bangunan yang digunakan untuk mengalirkan air sungai pada saat masa konstruksi tubuh bendungan utama akan dibangun. Cara kerja Bendungan Bendungan pada umumnya memiliki fungsi dan kegunaan yang berbeda-beda pada tiap daerah dari bendungan tersebut. Semua hal tersebut tergantung pada permasalahan apa yang ingin diselesaikan pada daerah tersebut. Sehingga hal ini menyebabkan pengoperasian bendungan pada tiap bendungan berbeda-beda. Namun, secara umum bendungan di Indonesia biasanya dimanfaatkan secara optimal pada bulan-bulan kering sekitar pada bulan Mei hingga September. Sederhananya, fungsi dari bendungan ini adalah menampung sebanyak-banyaknya air pada musim hujan untuk dapat digunakan pada musim kemarau. Adanya bendungan memiliki harapan agar sepanjang tahun kita tidak kekurangan air dan akan selalu tercukupi. Benefit yang didapatkan dari bendungan Bendungan merupakan sebuah investasi jangka panjang dari sebuah bangunan konstruksi. Namun, dibalik itu semua bendungan memiliki sejuta manfaat. Berikut merupakan manfaat yang didapatkan dari pembangunan sebuah bendungan. Tampungan air Pada musim kemarau, air yang terdapat pada waduk akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan air. Pengendalian banjir Bendungan akan sangat membantu dalam pengendalian banjir agar dapat mengontrol air banjir tersebut agar tidak meluap secara berlebih dan membahayakan masyarakat sekitar. Irigasi Bendungan bisa juga dimanfaatkan dalam sektor pertanian sebagai sarana untuk pengairan lahan pertanian para petani agar produksinya meningkat dan tidak terjadi gagal panen akibat kekeringan. Produksi Listrik Bendungan bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan yakni PLTA dengan menggunakan debit air yang dialirkan untuk memutarkan turbin pada generator pembangkit listrik. Pengendalian sedimen dan kualitas air Bendungan terbukti mampu menahan sedimentasi atau zat-zat yang berbahaya pada aliran sungai sehingga dapat mencegah pembuangan bahan berbahaya dan kontaminasi yang ada. Rekreasi Bendungan dapat dijadikan sebagai objek wisata seperti olahraga air, berperahu, memancing, dan lain-lain. Bahkan bisa juga dengan membangun sebuah restoran di pinggiran waduk dan menikmati keindahan dari bendungan itu sendiri. Terima kasih telah menyaksikan e-learning Water and Renewable Learning Center. Nantikan video e-learning kami selanjutnya. Terima kasih telah menonton!